Intro Selamat petang, salam sejahtera. Ini pengakuan Sanusi terkini yang menggemparkan seluruh Malaysia. Sanusi mengakui hari ini bahawa 10 ex-kegedah dipanggil SPRM. Waha, ini macam hampir dekat-dekat separuh sudah dari ex-kegedah nih yang dipanggil SPRM. Kenapa ia meribatkan RII, satu pelombongan narir bumi yang sedang hangat dibicarakan oleh rakyat Malaysia? Siapa 10 ex-kegedah ini? Dan kenapa mereka dipanggil oleh SPRM? Adakah mereka mempunyai pengetahuan tentang RII, pelombongan haram tersebut? Atau mereka juga sebahagian daripada mereka? Kita pun tak tahu kerana tidak ada pendedahan lebih. Menteri Besar, sementara yaitu Sanusi Maknor, jangka akan dipanggil agensi antiraswa itu sejurus. Semua ex-kegedah dipanggil beri keterangan. Wah, ini betul-betul mahu bukti yang paling cukup sebelum pendakwaan besar berkali dibuat. Sanusi Nor berkata, mengakui 10 ex-kegedah kerajaan negeri dipanggil SPRM berhubung dakwaan keserasuah dan salah guna kuasa kecurian unsur nadir bumi. Menurut Menteri Besar Kedah itu, beliau menjangka akan dipanggil memberi keterangan sejurus semua ex-kegedah tersebut berbuat demikian. Ini memang susah lah untuk mau tipu, untuk mau petar belit cerita. Sebab kalau sudah ramai saksi yang ditanya, diambil keterangan, dirakamkan keterangan, nanti susahlah kalau ada percanggahan cerita. Makin ramai didengar, makin susahlah mau putar cerita. Kenapa? Sebab takut nanti ada percanggahan ceritanya. Nah, disitulah akan berlaku kesusahan untuk mereka. Kata Sanusi, saya belum lagi dipanggil SPRM, tetapi semua ex-kegedah sudah dipanggil. Hai? Saya pun hairan, sebab belum pernah lagi setiap seorang ex-kegedah dipanggil untuk mengesahkan minit mesurat ex-kegedah. Beliau berkata demikian di Wisma Darul Aman Al-Usta. Sanusi ketika mengulas lanjut mengaklumkan sebagian ex-kegedah telah dikunjungi SPRM dan sebagian lagi dalam masa terdekat. Sudah ada ex-kegedah telah beri keterangan, ada yang belum lagi. Semua proses itu dilakukan di Al-Usta. Hari ini ada, esok pun ada. Saya mungkin selepas itulah kata Sanusi. Pada 20 Julai, SPRM mengesahkan sudah memanggil 12 saksi berhubung kes rasuah dan salah guna kuasa dalam isu kecurian RII di Kedah. Ketua pesuruh JAH SPRM Azambaki berkata semua saksi dipanggil itu sudah dirakam percakapan bagi membantu kertas siasatan. Pihak JAN juga menjangkakan akan ada lagi saksi dipanggil untuk dirakam percakapan. Termasuk Sanusi. Sehari sebelum itu, SPRM menahan ketua pegawai eksekutif CEO Perbadanan Menteri Besar Kedah bersama seorang pengarah wanita sebuah syarikat bagi membantu siasatan membabitkan nilai rasuah lebih RM13 juta. Suspek masing-masing berusia 40 dan 63 tahun itu ditahan masing-masing di Alosetak Kedah dan di Ibu Negara. Pada isin, seorang lagi pegawai kanan Menteri Besar Kedah ditahan anggota penguatkuasaan SPRM selepas menahan seorang pembantu kepada pemilik syarikat menjadikan keseluruhan tangkapan kini seramai 4 orang. Ini memang luar biasa punya cerita lah. Saya pikir SPRM memanggil ataupun merakamkan keterangan menyiasat 10 Exco ini untuk semata-mata mau mendapatkan butiran atau mendapatkan keseluruhan cerita gambaran yang tepat. Dia bukan untuk menganiaya sesiapa termasuklah Sanusi, tapi untuk supaya tiada yang teraniaya. Kalau terbukti Sanusi tidak melakukan apa-apa di dalam siasatan tersebut, maka terselamatlah Sanusi. Jadi, ini bukan untuk mau menjatuhkan Sanusi, tetapi SPRM memanggil 10 Exco itu untuk supaya tiada yang teraniaya. Itu tujuan dia. Jadi, kalau ada di putar belit kata SPRM mau sangat menangkap, itu adalah salah. Kenapa? Sebab SPRM membuat siasatan paling terperinci ini, secara terperinci ini supaya tiada orang lah yang salah ditangkap, tiada orang lah yang akan dianiaya dan sebagainya. Hmm, jadi kita harap isu skandal RII ini dapat diselesaikan dengan segera. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wow, ini satu kejutan paling besar di Malaysia. Seorang datuk ditahan bersama 38 juta wang tunai dan emas 200 kilogram. Haha, nak pecah, aku punya kepala, aku tak boleh fikirlah. Macam mana dia boleh ada duit 38 juta wang tunai dan ada emas 200 kilogram. Ada kekelita sekarang? Kawan-kawan, cuba. Ambil kekelita, kamu kira, kalau 200 kilogram itu berapakah jumlahnya, berapakah nilainya uang untuk emas itu. Tapi ceritanya, kita mau tahu siapa datuk ini, kenapa dia ada 38 juta wang tunai, dan apa, dari mana dia dapat emas 200 kilogram itu. Wow, sebelum saya teruskan ulasan kali ini, anda cuba pikir-pikirkanlah. Kalau anda ada uang 38 juta tunai, bukan di bank ya. Tunai, di bank belum cerita lagi. Bank itu tak tahulah berapa. Tapi, kalau anda ada duit 38 juta tunai, dan anda ada emas 200 kilogram, agak-agak nak buat apa. Hahaha, ini mungkin mandi pun dengan air madu kot, kelampau kaya. Pihak berkuasa tempatan, ataupun pihak berkuasa merampas uang tunai lebih 38 juta, Dan, emas 200 kilogram, bernilai lebih 60 juta, dan 17 kereta mewah daripada pengedar film bergelar datuk yang ditahan atas dakwaan penggubahan wang haram awal minggu ini. Wuuu, gila punya banyak nih pengedar film nih. Bayangkan, dia ada 17 kereta mewah. Hahaha, luar biasa. Walau bagaimanapun, tahniah kita ucapkan kepada pihak berkuasa tempatan, pihak berkuasa kerana telah berjaya merampas uang ini. 38 juta, dan emas seberat 200 kilogram yang bernilai 60 juta, dan juga 17 kereta mewah ini. Buat apa? Ada 17 kereta mewah? Atau pikir juga saya kan, kenapa begitu banyak sekali? Kes berkenan disiasat dibawa akta SPRM 2009, akta pencegahan penggubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan, dan hasil daripada aktiviti haram 2021, akta percukaian 1967, dan akta kastam 1967. Dalam satu kenyataan, ketua pesuruh Jaya SPRM, Azam Baki berkata, Rampasan berkenan adalah hasil operasi pasukan petugas, pasukan petugas agensi-agensi penguatkuasa Malaysia, multi-agensi task force METF yang diketuai oleh SPRM. Operasi pada ISNIN itu melibatkan seramai 315 pegawai dan anggota daripada 6 agensi, serta dijalankan di 34 lokasi sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Operasi itu dijalankan dengan kerjasama 6 agensi penguatkuasaan lain, yaitu Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Bank Negara Malaysia, Lembaga Hasil Dalam Negeri, dan Cyber Security Malaysia. Operasi yang diberi nama OPS 82S merupakan kes pertama yang dijalankan di bawah pasukan petugas METF yang dipengerusikan oleh peguam negara. Menurut kenyataan itu, dengan rampasan berkenan, pihak berkuasa berjaya melumpuhkan satu sindiket rasuah, pecah amanah, penyeludupan barang-barang haram, dan pengurangan cukai tidak sah. Oh, ini barulah. Empat dalam satu. Rupa-rupanya, perkongsian maklumat dan perkongsian tindakan antara PDRM, SPRM, JKDM, BNM, JIM, LHDN, CSM ini, telah pun berjaya melumpuhkan satu sindiket rasuah, pecah amanah, penyeludupan barang-barang haram, dan pengurangan cukai tidak sah. Antara jenama kereta mewah yang dirampas ketiga serbuan termasuk Mesratis, Ferrari, dan Mercedes-Benz. Oh, gilalah. Semalam, Malaysia Kini melaporkan SPRM menahan dua ahli perniagaan terkenal dengan dalam pengedaran film dari India dan membawa masuk artis dari negara itu untuk membuat persembahan di Malaysia. Turut ditahan ialah ahli perniagaan dan ahli politik yang rapat dengan bersatu. Eh, betul ke nih? Siapa nih ya? Ini betul-betul mengejutkan kita. Turut ditahan ialah ahli perniagaan dan ahli politik yang rapat dengan bersatu yang sebelum ini mengumumkan hasrat untuk bertanding ke Rusidun di negeri sembilan pada pilihan raya negeri akan datang. Ini memang menarik. Malik FMT mengenalpasti salah seorang ahli perniagaan berkenan sebagai Abdul Malik Deshaidje, pengasas dan pengerusi Malik Group of Companies yang terdiri daripada pelbagai jenis lah. Malah saya mau baca. Subur memberitahu Malaysia Kini bahawa Malik dan ahli politik berkenan telah dibebaskan selepas permohonan lanjutan tahanan reman ditolak oleh mahkamah hari ini. Ahli perniagaan kedua yang juga seorang lagi pengedar film yang mengedarkan film biografi Perdana Menteri Anwar Ibrahim Anwar di Antul Story dijangka dibebaskan esok selepas disol sesat kata sumber itu. Dilaporkan juga bahawa SPRM akan memanggil bekas Menteri Kabinet untuk membantu sesatan berhubung perkara itu. Punya besar ini isu rupa-rupanya. Gila nih. Sampai bekas Menteri Kabinet pun bakal dipanggil oleh SPRM untuk membantu siasatan. Sumber itu memberitahu Malaysia Kini bahawa agensi itu masih belum memanggil Menteri Berkenan untuk disolong siasat. Desha awal hari ini mengenal pasti bekas Menteri itu sebagai M. Saravanan yang menafikan sebarang pengetahuan mengenai perkara itu. Wah ini memang betul-betul. Hot betul lah. Hmm. Kutu terus pendedahan selepas ini. Selamat petang. Salam Zetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Anda masih ingat beberapa hari yang lepas Sanusi mendedahkan bahawa dia mempunyai senjata api. Dia ada pistol di dalam kereta, disimpan di kereta 24 jam untuk keselamatan beliau. Dan dalam pendedahan itu juga Sanusi katakan ada konspirasi, ada pun ada komplot untuk menangkap beliau sejak 6 bulan yang lalu. Tetapi malangnya konspirasi ataupun dakwaan Sanusi Makdor itu telahpun di-nafikan oleh timbalan ketua polis negara sendiri. Timbalan ketua polis negara yang paling saya sanjungi iaitu Ayub Khan. Seperti yang kita tahu, Ayub Khan ialah pemerintah polis yang paling, saya anggap paling berintegriti dan ada masa depan untuk menjadi ketua polis negara. Kerana integriti dan juga, apa ya, karakter Ayub Khan itu yang luar biasa. Jadi, bila Ayub Khan yang kata, saya memang percaya 100%. Namun, tindakan Sanusi mendedahkan bahawa dia ada pistol 24 jam di kereta mengundang komen daripada netizen yang amat mengejutkan kita. Pertama, netizen tanya ada lesen ke tidak. Kedua, kalau 24 jam maksudnya dalam kereta itu tak diambil ke, bawa pulang masuk dalam rumah, kata mereka. Bagaimana kalau kereta itu hilang, kata mereka. Nanti, jangan-jangan pistol itu juga akan hilang bersama-sama, kata mereka. Takkah Sanusi takut? Itu komen daripada netizen. Dan ada juga netizen yang bercakap, apa tujuan Sanusi pistol tersebut. Sedangkan, kata mereka, Sanusi tentulah. Sebab dia adalah ketua menteri, menteri besar, maafkan saya, dia tentu mempunyai bodyguard. Jadi, tak cukup lagi, bodyguard, kata mereka, sehingga pistol pun ada. Namun, demikian. Ada seorang menyatakan, Sanusi dinasihat tak dedah simpan pistol dalam kenderaan. Saya setuju dengan kenyataan daripada seorang lelaki ini yang menegur Sanusi berhubung kenyataan beliau yang mendedahkan simpan pistol. Yang ditakuti ialah nanti para penjahat akan menyasarkan kereta Sanusi untuk dirompak. Itu yang menakutkan. Untuk dirompak dan untuk dicuri pistol tersebut. Itu yang paling ditakuti. Tular di media sosial, seorang lelaki memberi nasihat kepada Datu Sri Muhammad Sanusi Maknor agar tidak celupar mendudahkan kepada umum dalam kenderaannya ada pistol. Lelaki yang tidak dikenali identiti itu tetapi mendakwa sebagai kawan dan sahabat kepada menteri besar itu menegaskan tindakan Muhammad Sanusi menyimpan senjata api dalam kenderaan adalah salah dari segi undang-undang. Kata beliau, dia ingat pistol itu pistol mainan boleh diawarkan kepada orang ramai. Ini bahaya. Ia mengundang keselamatannya terdedah kepada pihak tertentu yang ada niat jahat. Siapa beritahu lagi dalam kenderaannya ada pistol? Siapa beritahu lagi? Kata beliau. Siapa beritahu lagi dalam kenderaannya ada pistol dengan 14 peluru dalam kelopak? Ini sudah salah sahabat walaupun cakap ada lesen. Kata beliau. Kena ingat ketika seseorang itu yang memegang jawatan besar menyatakan dia ada pistol. Pistol itu kena bersentuh dengan badan. Itu yang mengikut undang-undang betul. Bukan letak dalam kenderaan. Kata beliau. Haa. Kan dah aku kata. Kan dah saya kata sebelum ini. Tindakan Sanusi memberitahu pada pistol itu amat bahaya untuk diri sendiri beliau. Kerana seorang lelaki ini barulah kita faham rupa-rupanya kata beliau mengikut undang-undang pistol itu tidak boleh ditinggalkan dalam kereta tanpa bersentuhan dengan badan. Makna kata dia perlu menyisipkan pistol itu sepanjang waktu kalau dibuat keluar mesti bersama dengan dia dalam badan dia. Atau bukan dalam badan bersentuhan dengan badan untuk keselamatan pistol tersebut dan bukan letak dalam kenderaan. Muhammad Sanusi yang juga ketua pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional ketika berucap pada ceramah Golombang PN di Padang Awam Kuala Ketil Malam Isni lalu. Mendedahkan dalam kenderaannya sepanjang masa ada pistol sebagai langkah keselamatan. Senjata api itu katanya dibawa sebagai persediaan susulan maklumat adanya rancangan untuk menangkap dan menjatuhkan kredibilitinya sejak 6 bulan lalu. Adakah dengan itu Sanusi akan gunakan senjata itu kalau tiba-tiba beliau ditangkap? Haa. Itu pun bahaya juga. Kalau tiba-tiba dia tak dapat kawal diri bukankah itu sesuatu yang amat bahaya? Sedangkan polis pun kalau ada pilihan yang lain mereka tidak akan menggunakan pistol untuk keselamatan. Mereka akan guna cara yang lain. Kerana kalau mereka tertembak atau menembak orang awam atau sesiapa saja mereka akan turut dibicarakan sama ada itu membunuh atau tidak. Menurut lelaki itu lagi sebagai sahabat beliau menasihatkan menteri besar itu agar tidak mewaruarkan perkara yang boleh menjejaskan keselamatan dirinya sendiri. Wah ini saya faham. Saya maksud dia mungkin takut-takut nanti ada orang yang berniat jahat mau merompak Sanusi. Akhirnya mereka tahu dalam kereta itu ada. Mereka mau merompak ataupun akan curi kereta itu dan sebagainya. Tak terfikir kakali Sanusi itu kata beliau. Menurut apa yang saya fahamlah. YB Menteri Besar tolong jangan bawa waruarkan benda macam ini. Aduh aku pun tak tahulah kata beliau. Pening kepala. Saya nak cuba perbetulkan perangai you. Tapi you tak nak ikut. Tapi bila you cakap berucap semua orang tepuk. Itu satu unsur ugutan. Terutama dalam ucapan itu you kata ada pistol kata beliau. Jadi rupa-rupanya tindakan Sanusi waruarkan yang dia ada pistol itu menurut lelaki ini sudah berunsur satu ugutan. Dan ugutan itu satu jenayah. Satu lagi kata beliau semasa kau beritahu ada pistol dalam kereta ini akan mendorong pihak tertentu rancang nak curi dan macam-macam akan berlaku. Kamu secara tak langsung menjemput musuh kamu sendiri. Ini bukan tauladan dan sikap baik sebagai Menteri Besar kata beliau. Beliau berharap polis dapat menasihatkan Muhammad Sanusi mengenai penggunaan pistol supaya tidak melanggar peraturan dan undang-undang. Saya pikir Sanusi sebelum mendapat lesen pistol tersebut dia pasti telah tahu peraturan dan undang-undang dia. Tapi kamu pun tahulah kan Sanusi ini kan dia adalah pahlawan Panglima Perang Perikatan Nasional. Jadi mungkin itu sebabnya dia ini senang-senang saya cerita tentang dia ada pistol dan sebagainya. Contoh lainlah, contoh lainlah. Kalau kamu tidak mau cerita tentang pistol, selalu dinasihatkan dalam media sosial, nasihat oleh polis. Kalau kamu ada emas, kamu ada uang, jangan ditayang-kayangkan di dalam media sosial. Kalau kamu ada emas berjongkong-jongkong kata pihak berkuasa ataupun polis, jangan ditayang-tayangkan di media sosial. Takut-takut nanti anda menjemput perempak, anda menjemput pencuri datang untuk membahayakan diri anda, kata polis. Lebih kurang begitulah ceritanya dengan Sanusi. Kalau dia ada pistol dan dia bercerita tentang dia ada pistol dalam kereta, Macam cerita saya tadi itulah, anda sedang menjemput orang untuk mahu cuba-cuba mencuri, merompak dan sebagainya pistol sebut. Kalau hilang pistol itu, yang akan menjadi masalah ialah bukan si pencuri itu, tetapi Sanusi mungkin akan menjadi masalah besar nanti kalau digunakan senjata tersebut. Fikir-fikirkanlah. Seperti lelaki ini katakan, saya nak cuba perbetulkan perangai you, tapi you tak nak ikut. Tapi bila you berucap, semua orang tepuk, itu satu unsur ugutan, terutama dalam ucapan itu, you kata ada pistol, kata beliau. Sekian dulu, Malaysia kita punya. Tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat patah, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya Salahuddin Ayub bukan calang-calang orangnya. Baru sehari, pemergian beliau, alirham mula dirindui oleh semua rakyat Malaysia. Inilah sikap manusia yang kadang-kadang membuatkan kita kecewa. Ketika masih hidup, kurang dihargai. Selepas sudah meninggal dunia, baru dirindu-rindui. Jadi, jangan jadi seperti itu. Jadilah orang yang menghargai orang itu selagi masih hidup. Pemergian Salahuddin Ayub diratapi oleh seluruh rakyat Malaysia. Ini menunjukkan bahawa beliau mempunyai kredibiliti, mempunyai integriti dan pastinya mempunyai tarikan yang tidak dimiliki oleh sesiapa yang lain. Lebih-lebih lagi dalam musuh beliau sendiri. Walaupun pada asalnya, bapak kepada Rahmah ini, inisiatif Rahmah, seringkali dikecam, diolok-olok. Tetapi akhirnya, beliau menang juga di dalam program tersebut. Ini saya buktikan kepada anda, rupa-rupanya bukan calang-calangnya Salahuddin Ayub ini. Tanah kubur masih merah lagi. Baru 72 jam, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Khusara Hidup. Datu Sri Salahuddin Ayub berangkat ke negeri abadi, menyahut panggilan ilahi. Sudah sibuk dipersoalkan. Siapakah yang akan menggantikan tempat Allah-Irham sebagai wakil rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram dan ahli Parlimen Pulai Johor? Terasa sedih apabila dikenang sikap gelojoh manusia yang diberikan pinjaman nyawa oleh Allah tanpa undang-undang dunia mesti dibuat. Pilihan raya kecil supaya ada individu yang mengisi kekosongan jawatan yang ditinggalkan oleh Allah-Irham Salahuddin. Ia kerusi, bukan pengganti, kerana tiada individu yang boleh menggantikan Allah-Irham Salahuddin yang meninggal dunia dalam kapasiti beliau sebagai seorang menteri. Dalam mertikati lain, Salahuddin merupakan menteri pertama di Malaysia yang meninggal dunia ketika dalam tugas. Anda tahu? Salahuddin meninggal dunia bukan di kampung, bukan di rumah beliau, tapi di hospital di Kedah sewaktu beliau menjalankan tugas. Haa, ini barulah jagu, ini barulah wira, ini barulah panglima perang yang sebenar-benarnya. Salahuddin Ayub meninggal dunia ketika menjalankan tugas di Kedah dan belum sempat dihantar pulang, dia telah meninggal dunia di hospital di Kedah. Semalam, SPR tampil dengan kenyataan oleh setiausahanya Datu Indra Ikmaruddin Isyap kekosongan luar jangka kerusi Dewan Rakyat Kawasan Parlimen P16 Pulai dan Dewan Undangan Negeri N13 Impang Jeram Johor. Dalam kenyataannya, SPR mengucapkan takzih dan kepada keluarga Al-Irham Datu Sri Salahuddin Ayub atas kembalinya Al-Irham Kerahmatullah. Sesulan itu, SPR telah memaklumkan, menerima pemakluman rasmi daripada yang dipertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul, bahwa pada 25 Julai berhubung kekosongan luar jangka tersebut. SPR telah menerima pemakluman rasmi tersebut, kata kenyataan itu. Umpama peribahasa, hari mau mati, tinggalkan belang, manusia mati, tinggalkan nama. Pemergian Al-Irham Salahuddin yang diangkat sebagai ikon inisiatif Rahma di Hospital Sultanah Bahia, HSB Kedah, sememangnya meninggalkan kesan yang amat mendalam kepada rakyat Malaysia. Pada saat rakyat bergelut dengan isu peningkatan kosara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia pasca konflik Rusia-Ukraine, Al-Irham yang diberikan amanah mengetuai KPDN berjaya menggerakkan inisiatif Rahma yang memberikan kesan positif kepada kehidupan rakyat Malaysia, khususnya madani dan negara. Tidak dapat ninafikan bahawa Al-Irham sangat komiten menggalas tanggungjawab sebagai Menteri serta Wakil Rakyat, Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram di Johor. Sifat terpuji oleh Rahma yang juga merupakan timbalan Presiden Parti Amanah bukan sahaja amat disenangi oleh kawan-kawan dan juga lawan, tetapi akan dirindui kerana ketiadaan Salahuddin sukar dicari ganti. Percaturan pasti sudah dibuat oleh amanah untuk meletakkan calon pada PRK pulai nanti dan katanya terdapat sekurang-kurangnya lima nama pemimpin parti itu yang mungkin dipertimbangkan untuk mengisi jawatan Menteri KPDN. Moga Allah mencucuri rahmat ke atas roh Al-Irham Salahuddin dan diampunkan segala dosa arwah dilapangkan pintu kuburnya dan dimasukkan roh arwah ke surga Firdaus. Amin. Dipetik daripada suaramerdeka.com Sekian dulu untuk kali ini. Itulah cerita dan kita amat tunggu-tunggu rupa-rupanya Salahuddin ayub bukan orang yang calang-calang. Sekian dulu. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sehari selepas Salahuddin Ayub meninggal dunia, akhirnya menjadi pertanyaan di media sosial sekarang ialah siapa yang bakal akan menggantikan beliau. Ikuti terus ulasan kali ini kerana ada lima calon yang akan saya kongsikan kepada anda yang bakal menggantikan Salahuddin Ayub. Tapi sebelum itu, selepas saya mendedahkan lima nama tersebut, anda wajib menulis dalam ruangan komen siapa pilihan anda untuk menggantikan Salahuddin Ayub. Cabaran getir sedang menanti untuk mencari pengganti Salahuddin Ayub. Icon inisiatif rahma yang telah pergi yang ditangisi oleh seluruh rakyat Malaysia iaitu Datuk Seri Salahuddin Ayub yang meninggal dunia di hospital Sultanah Bahia kedah pada ahad lalu sememangnya meninggalkan kesan sangat mendalam kepada rakyat Malaysia. Pada saat rakyat bergelut dengan isu peningkatan kos salah hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia pasca konflik Rusia-Ukraine, oleh rahm yang diberikan amanah mengepelai kementerian perdagangan dalam negeri dan kos salah hidup berjaya menggerakkan inisiatif rahma yang memberi kesan positif kepada negara. Beliau yang terkenal dengan sangat komited menggalas tanggung jawab sebagai menteri serta wakil rakyat parlimen pulai dan Dewan Endangan Negeri Dun Simpang Jeram di Johor Keperibadian timbalan Presiden amanah itu amat disenangi kawan dan lawan pasti amat sukar dicari ganti. Menurut sumber amanah terdapat sekurang-kurangnya lima nama pemimpin parti itu yang mungkin dipertimbangkan bagi jawatan menteri KPDN. Berdasarkan amalan pengagihan jawatan menteri di peringkat kerajaan perpaduan amanah diberikan kota dua jawatan menteri yaitu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang diterajui Presiden sendiri Datuk Seri Muhammad Sabu dan KPDN digalas Alayarham. Jika Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memutuskan untuk memilih calon pengganti berdasarkan kota parti terdapat lima pemimpin utama amanah yang boleh dipertimbangkan. Siapa orangnya? Ikuti terus ulasan ini. Lima pemimpin itu ialah dua naib Presiden Adli Zahari kini Timbalan Menteri Pertahanan dan Senator Datuk Seri Dr. Mujahid Yusuf. Calon lain ialah Ahli Parlimen Kuala Selangor Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Ahli Parlimen Hululangat Muhammad Sani Hamzan dan Ahli Parlimen Seri Gading Aminul Huda Hassan ujar seberitu kepada Sinar Premium pada Selasa. Daripada lima orang ini saudara-saudara penonton sekalian pada pendapat anda siapakah yang paling layak antara mereka ini? Adakah dua naib Presiden yaitu Adli Zahari ataupun Datuk Seri Dr. Mujahid Yusuf Ataukah Ahli Parlimen Kuala Selangor iaitu Datuk Seri Zulkifli Ahmad yang sebelum ini pernah menjadi Menteri Kesehatan dan juga atau Muhammad Sani Hamzan ataupun Aminul Huda Hassan Jika calon pengganti Salahuddin dipilih berasaskan hierarki parti dan pengalaman sumber amanah itu menjelaskan Adli Mujahid bekas Menteri Agama dan Dr. Zulkifli bekas Menteri Kesehatan adalah calon yang terbaik Saya pikir ketiga-tiga mereka ini mempunyai kredibiliti, integriti dan mempunyai kebolehan masing-masing Jelas sumber itu Adli merupakan satu-satunya naib Presiden amanah yang berjaya memenangi kerusi parlimen pada pilihan raya PRU 15 lalu selain berpengalaman selaku Ketua Menteri Melaka Walaupun beliau sudah dilantik sebagai timbalan Menteri Pertahanan Adli dilihat memiliki perwatakan paling hampir dengan oleh Raham selain terbukti menjalankan tanggung jawab Ketua Menteri Melaka dengan baik sebelum ini Bagi Dr. Zulkifli pula rekod perkhidmatan cumerlang beliau sewaktu menjadi Menteri Kesehatan menyebabkan beliau dianggap calon paling berkelayakan begitu juga dengan Mujahid yang berpengalaman sebagai Menteri Agama selain baru dilantik sebagai senatur baru-baru ini Jika Perdana Menteri mahu memilih calon-calon baharu amanah dalam kalangan ahli parlimen parti itu yang lebih segar dan lantang sumber amanah itu berpandangan nama-nama pemimpin seperti Muhammad Sani dan Aminul Huda yang kini pengerusi amanah Johor juga boleh dipertimbangkan Sementara itu pengarah eksekutif Islam Ilham Center Hishomuddin Bakar menjangkakan proses pelantikan jawatan Menteri KPDN oleh Perdana Menteri bakal dibuat selepas pilihan raya negeri PRN akan datang hujarnya pelantikan jawatan itu perlu disegerakan kerana portfolio KPDN boleh dianggap sebagai kementerian kritikal dan menjadi tumpuan rakyat sepanjang masa ditanya jika terdapat kemungkinan calon pengganti Salahuddin bakal dipilih daripada kalangan pemimpin parti-parti lain dalam kerajaan perpaduan Hishomuddin berkata perkara itu tidak mustahil berlaku beliau turut mengujurkan nama-nama seperti Ahli Parlimen Ledang Said Ibrahim Sedno dan Ahli Parlimen Balik Pulau Datuk Muhammad Bakhtiar Wan Cik daripada PIKR mungkin menjadi alternatif kepada Perdana Menteri bagi kerusi Parlimen pula Hishomuddin menjangkakan bekas Pika Dun Johor Suhaizan Kayad adalah calon terbaik bagi mempertahankan kerusi Parlimen di Sandang Salahuddin sejak dua penggal lalu Ujarnya hal ini kerana Suhaizan ketika ini merupakan setiausaha politik kepada Al-Raham dan telah diamanahkan untuk menjaga sepenuhnya kawasan Parlimen Pulai pasca PRU15 Saya pikir tiada masalah untuk Suhaizan mempertahankan kerusi Parlimen Pulai pada PRK akan datang kerana pengaruh Salahuddin amat kuat di kawasan itu selain kerusi Pulai boleh dianggap kerusi campuran yang sinonim dengan pengawasan Pakatan Harapan untuk kerusi Dun Simpang Jeram Hishamuddin berpandangan terdapat dua calon sesuai dipertaruhkan amanah iaitu setiausaha PH dan amanah Johor Faizul Saleh dan bekas adun Pulai Sebetang Muhammad Takyuddin Cerman Soal Johor 2022 ini adalah keputusan Dun Jeram Datu Saleh Huddin Ayub menang dengan 8749 undi mengalahkan calon daripada Perikatan Nasional Zarul Saleh dengan 635 undi dan Lokman Maddon daripada Barisan Nasional BN dengan keputusan 6062 Parlimen Pulai pula dalam keputusan itu ialah Datu Sri Saluddin Ayub menang dengan 64900 undi mengalahkan Nur Jazlan Muhammad dengan 3726 undi dan calon daripada Perikatan Nasional Lah Loh Kahyong 20677 Sebelum kita berpisah sila tinggalkan komen anda siapakah calon yang mungkin akan dipilih adakah persoalan besar adakah Khairi Jamaluddin boleh tiba-tiba akan menggantikan Salahuddin Ayub anda tinggalkan komen anda kita jumpa lagi bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!